Saya tenang di dalammu, berjalan dalam firmanmu, hatiku siap. Salam, carlaver yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Senang boleh kembali berjumpa dengan saudara semua dalam program Rest and God malam hari ini bersama Diaspora TV. Setelah melewati berbagai kesibukan sepanjang hari ini, mungkin ada situasi yang membuat jiwa saudara menjadi letih lesu dan berbeban berat. Jangan menyerah, sebab Tuhan mengundang kita semua untuk mengalami kelegaan. Ini yang dikatakan Tuhan Yesus kepada kita. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Puji Tuhan, mari kita responi undangan dan janji Tuhan ini. Kita datang kepada dia dengan iman kita. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak di surga, kami datang kepadamu karena kami percaya anugerahmu sempurna di dalam Yesus Kristus. Saat ini kami membawa hidup kami, termasuk semua beban hidup kami, pergumulan-pergumulan hidup kami. Hal-hal yang membuat jiwa kami menjadi letih lesu. Kami sangat percaya di dalam engkau. Kami akan menemukan kelegaan. Ada sukacita, ada damai sejahtera yang kami alami. Meskipun kami harus melewati hal-hal yang penuh dengan pergumulan. Kami tidak pernah ditinggalkan. Bahkan kami sangat yakin engkau akan memberi kami kelegaan. Memberi kami pertolongan. Memberi kami jalan keluar yang terbaik. Masalah kami satu persatu akan menemukan jalan keluarnya. Bapak saat ini kami siap untuk mendengar dan merenungkan firmanmu. Berbicara lah kepada kami semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara indikasi Tuhan dalam pergumulan orang-orang yang baru percaya Tuhan seringkali masuk yang namanya area konflik. Kepercayaan yang lama dan kepercayaan yang baru. Setiap orang ketika dia akhirnya memutuskan untuk percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Bagian yang penuh dengan konflik itu sebenarnya bukan karena ada orang-orang yang tidak suka kita jadi pengikut Kristus. Tetapi dalam diri kita sendiri banyak konflik antara nilai-nilai yang lama dan nilai-nilai yang diajarkan Yesus Kristus. Antara keyakinan yang lama dengan keyakinan yang baru. Seringkali itu berbenturan dan tidak selalu mudah untuk menemukan solusi yang terbaik dan kita tetap ada di jalan Tuhan. Kondisi ini dialami tidak hanya oleh orang-orang Kristen di masa kini. Jemaat mula-mula pun itu juga ternyata mengalaminya. Kita akan lihat satu bagian dari surat Roma tentang hal ini. Dan bagaimana konflik itu terjadi sehingga mereka ada kegalauan apakah penebusan Kristus cukup atau masih perlu ada hal-hal yang sifatnya agamawi. Dan perikup yang akan kita baca ini menegaskan bahwa agama tidak pernah cukup untuk menyelamatkan. Dan kebenaran tentang kasih karunia dalam Yesus Kristus itu menjadi landasan yang utama. Kita perlu memahami ini supaya tidak ada konflik dalam keyakinan kita sebagai orang percaya. Mari kita buka Roma pasal 2 ayat 17 sampai 29. Pada masa itu bagi orang Yahudi hukum Taurat dipercaya sebagai syarat untuk menerima keselamatan, untuk memperoleh keselamatan dalam hidup mereka. Makanya mereka akan melakukannya dengan penuh ketaatan walaupun kadang-kadang sifatnya hanya ritual, sifatnya hanya agamawi tidak lahir dari hati. Tetapi mereka coba melakukan hukum Taurat itu sampai sekecil-kecilnya. Perikup ini menolong kita mendapatkan wawasan rohani yang baru bahwa Paulus menjelaskan status istimewa sebagai orang Yahudi yang giat melakukan hukum Taurat ternyata tidak akan melindungi mereka dari hukuman terakhir dari Allah. Karena apa? Karena memang ritual agama itu tidak cukup untuk menyelamatkan. Karena agama tidak bisa menyelamatkan. Ada anugrah Allah lah yang bisa menyelamatkan manusia yang berdosa. Kita akan lihat mengapa seperti itu, mengapa agama tidak menyelamatkan. Kita perhatikan ayat 17 sampai 24. Tetapi jika kamu menyebut dirimu orang Yahudi dan bersandar kepada hukum Taurat, bermegah dalam Allah dan tahu akan kehendaknya. Dan oleh karena diajar dalam hukum Taurat, dapat tahu mana yang baik dan mana yang tidak. Dan yakin bahwa engkau adalah penonton orang buta dan terang bagi mereka yang ada di dalam kegelapan. Pendidik orang bodoh dan pengajar orang yang belum dewasa. Karena dalam hukum Taurat, engkau memiliki kegenapan segala kepandean dan kebenaran. Jadi bagaimanakah engkau mengajar orang lain? Tidakkah engkau mengajar dirimu sendiri? Engkau yang mengajar jangan mencuri, mengapa engkau sendiri mencuri? Engkau yang berkata jangan berjinah, mengapa engkau sendiri berjinah? Engkau yang jijik akan segala berhala? Mengapa engkau sendiri merampok rumah berhala? Engkau bermegah atas hukum Taurat, mengapa engkau sendiri menghina Allah dengan melanggar hukum Taurat itu? Seperti ada tertulis, sebab oleh karena kamulah nama Allah dihujat diantara bangsa-bangsa lain. Dari beberapa ayat ini kita tahu dan bisa memperoleh kesimpulan kebenaran rohani yang penting bahwa manusia tidak mampu memenuhi standar Allah. Hukum Taurat diberikan untuk menjadi sebuah ukuran apakah engkau bisa hidup dalam standar Allah. Dan ternyata orang Yahudi yang begitu bangga dengan statusnya, dengan darah yang mengalir dalam dirinya sebagai orang Yahudi, Sebagai orang-orang yang dipilih sebagai bangsa pilihan Allah, sebagai bangsa yang mempraktekan Taurat Allah. Mereka bermegah atas kondisinya itu dan berpikir bahwa oleh karenanya mereka bisa menyelamatkan hidupnya dari murka Allah. Sebuah pandangan yang didasarkan pada kepalsuan dan kebanggaan yang semu. Karena sesungguhnya mereka tidak mungkin bisa memenuhi standar Allah. Makanya dengan keras Paulus berkata tadi, Engkau mengajar jangan mencuri, tetapi ternyata mereka mencuri. Mereka berkata jangan berjina, tetapi di antara mereka termasuk orang-orang yang mengajarkan agama, Para guru agama, ahli Taurat, orang Farisi, tetap ada juga yang berjina. Karena mereka jijik dengan berhala, tetapi mereka mau juga dengan harta dengan barang yang ada di rumah-rumah berhala sampai mereka merampoknya. Mereka begitu bermegah bahwa kami bangsa pilihan Allah, kami punya hukum Taurat, kami mempraktekan hukum Taurat. Tetapi ternyata mereka banyak melanggar hukum Taurat dengan sembunyi-sembunyi. Dan kelakuan mereka menjadi batu sandungan bagi orang lain. Makanya tadi di ayat 24, Paulus mengutip sebuah tulisan yang dengan keras berkata, Oleh karena kamulah nama Allah dihujat di antara bangsa-bangsa. Mereka menjadi batu sandungan. Saudara-saudara agama tidak akan pernah bisa menyelamatkan karena orang yang begitu giat, orang begitu bangga dengan hukum agamanya seperti orang Yahudi. Itu pun ternyata mereka tidak bisa melakukannya dengan sempurna. Mereka tetap juga melanggarnya. Mereka tetap juga jatuh dalam dosa. Karena memang tidak ada satu orang pun di dunia ini sanggup memenuhi standar Allah yang maha sempurna. Sebaik-baiknya orang melakukan hukum agamanya tetap saja akan ketahuan bahwa dosanya tetap ada. Bahwa dia tetap bisa melanggar hukum Tuhan. Bahkan kebaikan yang diberikan pun seringkali di hati kecilnya ada motivasi yang salah. Ketika ada orang tidak memberi apresiasi, ketika ada seseorang yang tidak berterima kasih, itu pun mengganggu hatinya. Alasan pertama, mengapa agama tidak menyelamatkan? Tidak ada satu orang pun bisa memenuhi standar Allah. Apalagi setiap orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan. Berarti sangat mustahil orang bisa memenuhi standarnya Allah. Yang kedua, ayat 25-29 disitu dinyatakan bahwa hukum agama itu harusnya disertai dengan pertobatan. Hukum agama tanpa pertobatan adalah sia-sia. Saya bacakan ayat 25-29. Sunat memang ada gunanya jika engkau mentaati hukum Taurat. Tetapi jika engkau melanggar hukum Taurat, maka sunatmu tidak lagi ada gunanya. Jadi jika orang yang tidak bersunat memperhatikan tuntutan-tuntutan hukum Taurat, tidakkah ia dianggap sama dengan orang yang telah disunat? Jika demikian, maka orang yang tak bersunat tetapi yang melakukan hukum Taurat, akan menghakimi kamu yang mempunyai hukum tertulis dan sunat, tetapi melanggar hukum Taurat. Sebab yang disebut Yahudi bukanlah orang yang lahiriah Yahudi. Dan yang disebut sunat bukanlah sunat yang dilangsungkan secara lahiriah. Tetapi orang Yahudi sejati ialah dia yang tidak nampak keyahudianya, dan sunat ialah sunat di dalam hati secara rohani, bukan secara huruf ya. Maka pujian baginya datang bukan dari manusia, melainkan dari Allah. Sunat menjadi bagian dari mempraktekkan hukum agama, hukum Taurat di masa itu. Setiap orang Yahudi, laki-laki pasti disunat. Dan itu menjadi kebanggaan yang palsu diantara mereka, karena mereka bangga sebagai bangsa yang bersunat, dan mereka akhirnya membuat pemisahan bahkan menganggap bangsa-bangsa yang tidak bersunat, itu bangsa-bangsa yang memang tidak layak dihadapan Tuhan. Mereka begitu bangga dengan identitas dirinya karena melakukan ritual dan hukum agama, padahal di hati mereka tidak ada pertobatan. Paulus dengan tegas berkata, sunat yang terbaik, sunat yang paling penting adalah sunat hati, sunat secara rohani, yaitu pertobatan. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ada begitu banyak orang bangga karena dia sudah bisa menjalankan perintah agama, hukum agamanya. Tetapi kalau tidak ada pertobatan, maka semuanya sia-sia. Harusnya semua ritual agama, semua praktek yang bersifat upacara-upacara agama, lahir dari apa? hati yang bertobat, hati yang sungguh-sungguh percaya kepada Allah, hati yang sungguh-sungguh menghormati dan mengasihi Allah. Bukan sekedar hal yang lahiriah yang kelihatan, tetapi itu hanya dibuat sebagai bagian untuk mendapatkan pengakuan dari masyarakat bahwa kita orang beragama. Tidak, semua perbuatan agama yang kita lakukan harusnya lahir dari hati yang bertobat, hati yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Oleh sebab itu, saudara-saudara, sebagai orang-orang Kristen, Yesus Kristus sudah menebus kita. Dasar keselamatan kita bukan perbuatan agama kita. Dasar keselamatan kita adalah perbuatan Yesus Kristus di atas kayu salib. Pengorbanan Yesus di atas kayu salib itu menjadi dasar keselamatan kita. Kita diselamatkan bukan karena kita sempurna, bukan karena perbuatan-perbuatan kita, tetapi karena penebusan Yesus Kristus di atas kayu salib sempurna bagi kita dan kita merimanya dengan beriman kepada dia, mengimani apa yang sudah dia kerjakan. Perbuatan-perbuatan agama kita, seperti berdoa secara rutin saat itu beribadah secara rutin di gereja, atau melayani Tuhan, atau memuji dan menyembah Tuhan, dan yang lain-lain memberi persembahan, atau apapun kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, seperti yang diajarkan agama kita, kita lakukan karena apa? Karena kita sadar bahwa kita ini sudah diampuni dosa kita, kita sudah ditebus dan disucikan oleh darah Yesus Kristus, kita diberi kuasa menjadi anak-anak Allah, karena iman kita, karena kasih kita kepada Tuhan, karena rasa hormat kita kepada Tuhan, maka kita melakukan semuanya itu. fondasinya adalah iman kita, bukan perbuatan kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, puji Tuhan kalau saudara saat ini sudah bisa menjadi orang Kristen, orang yang bisa percaya kepada Yesus Kristus. Puji Tuhan kalau saudara sudah rajin berdoa, setiap hari saudara bisa bersaat teduh, setiap hari bisa membaca, merenungkan firman Tuhan, setiap hari minggu saudara beribadah dengan tekun, lalu hari-hari tertentu saudara juga ikut melayani di gereja. Puji Tuhan semua kebaikan itu saudara lakukan, tetapi yang membuat saudara diselamatkan, bukan karena perbuatanmu itu, tetapi karena Yesus Kristus yang sudah mati di atas gaya salib bagimu, yang engkau imani. Imanmu itulah yang membuatmu, akhirnya berulih keselamatan dari anugrah yang mengalir dari atas gaya salib, bukan perbuatan kita. Mari kita datang kepadanya, kita syukuri apa yang Tuhan sudah berikan melalui pengorbanan Yesus Kristus. Bapak di surga kami ucap syukur, karena engkau menyelamatkan kami, bukan karena kesempurnaan perbuatan kami. Kami diterima, kami dikasih, kami diampuni, bukan karena kesempurnaan upacara-upacara agama yang kami lakukan. Tetapi kami diampuni, kami dilepaskan dari hukuman kekal, kami diselamatkan dari murka Allah, karena Yesus Kristus sudah mengambil alih posisi yang seharusnya kami tempati sebagai orang yang harus dimorkai, sebagai orang yang harus dihukum, dan dia menyerahkan nyawanya di atas gaya salib, supaya kami semua berulih kehidupan yang baru. Kami bersyukur dan kami sungguh-sungguh percaya bahwa Yesus Kristus adalah korban penebusan yang sempurna bagi kami semua. Bapak hambamu berdoa untuk saudara-saudara yang saat ini mungkin alami keraguan apakah dia bisa diterima oleh Tuhan, apakah dia bisa diampuni Tuhan, karena perbuatan-perbuatan berdosa yang begitu menjijikan, perbuatan-perbuatan dosa yang begitu buruk, sehingga mereka merasa tidak layak dihadapanmu. Tetapi kiranya kebenaran firmanmu kembali mengingatkan, kelayakan mereka dihadapan Allah tidak ditentukan oleh kesempurnaan perbuatan mereka, tetapi ditentukan oleh pengorbanan Yesus di atas gaya salib. Roh kudus jamah hati saudara-saudara kami, supaya mereka sungguh-sungguh bisa meyakini kesempurnaan korban Kristus, supaya mereka sungguh-sungguh bisa menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Supaya kami semua tidak berjuang dengan perbuatan-perbuatan lahirnya agamawi semata, tetapi kalau kami melakukan itu lahir karena iman kami kepada Yesus Kristus yang sudah menebus dosa-dosa kami semua. Tuhan jamah setiap saudara-saudara kami agar mereka bisa alami kebebasan dari ikatan-ikatan dosanya, Tuhan jamah hati kami semua, supaya tidak ada kesombongan, karena kami merasa diri sebagai orang baik, sebagai orang yang rajin beribadah, sebagai orang yang melayani. Tetapi biarlah di hati kami selalu ada iman dan ucapan syukur atas anugrah Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Terpuji namamu Bapak, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara jika saat ini di antara saudara atau keluarga sedang mengalami pergumulan dan membutuhkan dukungan doa, di layar saudara ada nomor telpon yang bisa saudara hubungi. Tim doa kami akan mendukung saudara dalam doa, tetap percaya, tetap berharap, kasih setia Tuhan tidak pernah berubah dalam hidupmu. Silahkan jika saudara ingin memberikan komentar, tuliskanlah di ruang komentar yang ada di channel Diaspora TV. Sebelum kita berpisah mari kita perkatakan bersama-sama Masmur 4 ayat 8 sampai 9. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur. Sebab hanya engkau lah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Puji Tuhan selamat beristirahat. Doa saya senantiasa saudara semua sungguh-sungguh mengalami rest and God dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam